Terima kasih. Mungkin kalau kamu datang ke sana, Karim bisa sembuh. Insya Allah. Tolong Mbak Karim, Mbak. Saya masih ingat betul. Bagaimana dulu dia memperlakukan saya seperti budaknya. Dan mengusir emak dan saya dari rumah itu. Saya tidak bisa memaafkan dia. Bila-bila. Ampun, Jamilah. Sakit. Ampun. Jamilah. Jamilah. Aku selalu jahat sama kamu. Ampun, Jamilah. Sakit. Pak Karim. Sabar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nyebut, Pak. Nyebut. Nyebut. Assalamualaikum. 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 Bagaimana, Bang? Mana istri yang Bang Karim? Mbak Jamilah juga tidak mau datang ke sini. Itu benar-benar keterlaluan. Masya Allah. Masa sih, Bang? Keadaan Bang Karim udah gawat begini. Masa Mbak Jamilah tidak mau datang juga? Keterlaluan sekali. Ya Allah. Gimana ini? Tolonglah, Pak Ustadz. Saya minta tolong Pak Ustadz supaya bujuk Mbak Jamilah supaya dia mau datang ke sini. Kasian, Abang saya ini, Pak. Dia akan terus-terusiksa kalau Mbak Jamilah tidak mau maafkan dia, Pak. Tolong, Pak. Iya, Pak Ustadz. Tolong kami, Pak. Ya, Mila. Maafkan anak saya, Pak Ustadz. Dia sudah terlalu lama tersiksa. Saya cuma heran, Bu. Kenapa kok Ibu Jamilah yang mikan keras seperti batu? Seperti tidak punya hati. Seperti tidak punya perasaan. Padahal Allah sendiri mau memaafkan umatnya. Sekalipun berat dosanya. Terkecuali dosa besar. Dosa sirik yang tidak diampuni Allah. Masa kita tidak bisa memampuni dosa orang lain? Bu, maafkan Bapak ya. Kasian. Pak, lu masak apaan? Ini ikan teri sama sambal sama sayur kangkung. Masa tiap hari makanan beginian? Tempek lagi, kerupuk lagi, teri lagi. Daging dong! Buru-buru masak yang lain. Kan buat berobat sumi juga perlu duit banyak, Rim. Duit lu pikirin, lu kan bisa pinjem. Pinjem siapa, Ke? Gue pengen makan daging. Ngerti nggak lu? Enggak. Lu nggak ngasih duit belanja. Bagaimana mau makan daging? Resek lu ya! Lu ngelawan gua? Hah? Asap lagi. Gue bilang gue pengen daging. Pakai ngoce segala macem lu. Kasian! Banyak liat! Gue ngertiin! Gue pengen makan daging! Nggak sini! Lu cari ke mana, Ke? Kemana lagi buat apa? Bu Ahmad? Oh iya. Sum! Ya Allah! Sum! Istighfar, nak! Istighfar! Yang penting kamu harus niat untuk sembuh Lawan penyakit kamu Aku gak mungkin sembuh, Bu Aku capek sama penyakitku ini Rasanya Allah gak adil sama Sumi Ya Allah, Nah Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Kamu tidak boleh menghujat Allah Rasanya sakit, Bu Rasanya lebih baik, Ibu Sumi mati aja Astagfirahalazim, Nah Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Istighfar, Nah Kamu tidak boleh putus asa Percuma, Bu Penyakit Sumi juga gak akan ada obatnya Enggak, Sum Penyakit kamu pasti Allah sudah menyediakan obatnya Sumi cuma kasihan sama Ibu Ibu yang harus banting tulang Untuk cari biaya buah batannya Sumi Sum Kamu gak perlu mikir kayak gitu Ibu Rido ikhlas Yang penting Kamu harus niat sembuh Kamu harus berjuang lawan penyakit kamu Kamu gak boleh putus asa Allah tidak menyukai umatnya yang berputus asa Ya Sampai Saat hatiku Terima kasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillah Jalan amal dan hidayah Berikan aku Berikan aku hidayahmu Hidayahmu Dalam asmamu Aku bersimpul Berikan aku hidayahmu Berikan aku hidayahmu Bayarnya sekalian sekalian kan bangnya Ntar kalo gua dapet duit gua bayar Yang kemarin aja belum bayar Masa sekarang gak bayar lagi sih bang Gua bilang catet dulu Takut banget sih lo Biasanya juga gua ngutang Lu catet ntar gua bayar Eh Lu catet apa sih Bang Karim bilang catet gak ya Lu catet Sekalian gua Lu catet Gua juga Catet Aduh Kalo pada ngutang semua Ayo kagak bisa belanja bang Lu rese amat ya Mau gua bakar nih warung Hah Gua tuh balik-balikin Gua bilang catet dulu Ntar gua bayar Kalo gua punya duit Reset lo Iya bang Ayo catet bang Ayo catet bang Ini ah Gua kagak bayar Ntar gua bayar Nih catet juga Satu Eh tit Giliran gua Jangan gitu dong bang Karim Air juga kan narik Lagian Sekarang kan bagiannya air bang Eh penumpang lain Ntar dulu Sekarang sama gua Ayo bu Yaudah bu Bu naik itu aja Saya lagi malas ribut bu Tunggu Iya Atau gimana sih bang Orang mau buru-buru juga Saya kan gak hafal dari sini bu Ya kalo gak tau tanya dong bang Jadi ribet begini sih Iya iya Kurang bu Ini kan tadi abang mintain 10 ribu Tadi kan pake muter-muter Nyasar lagi Tambahin Tambahin Eh Assalamualaikum Waalaikum salam Rizwad Rizwad Jangan kesini lagi Jangan kesini lagi Rizwad Rizwad Saya bu Masuk Rizwad pernah membunuh orang Aku berhadapan dengan bekas penjahat Jamilah sudah nikah Jamilah sudah nikah lagi Rizwad Saya tidak menyalahkan Jamilah Siang-siang begini enaknya ngopi nih Bu Bu Ada apa bang Lihat tuh Mereka pasti mau hutang lagi dari orang kita Terus gimana bu Nih nih bang Nggak Takut Kemana nang Nggak ada bang hari malas Nggak Nih pium dihabisin Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Rizwad Apa kabar Jamilah Ya Allah Bang Rizwad bebas Nggak mungkin Aku harus bilang apa sama dia Aku sudah nikah lagi Jamilah Tidak usah takut Mas sudah tahu apa yang terjadi selama Mas di penjara Suamimu mana? Sedang kerja Mas Anakmu cantik sekali Dia anak Sumi Sumi Kenalkan Ini Ini Pak Rizwad Ini temannya ibu Sumi Pak Rizwad Saya Permisi masuk dulu sebentar Mas Mengantarin anak saya masuk kamarnya Silahkan Anak itu sakit-sakitan Silahkan duduk Diminum dulu Sepertinya Jamilah tidak ingin Sumi tahu Kalau saya adalah bapaknya Bang Tadi aku lihat Rizwad Sepertinya dia baru keluar dari penjara Anak agak percaya omongan Bang Barda Bang Rizwad itu kan hukumannya seumur hidup Bang Benar Enggak mungkin kau salah lihat Yang benar nih Bang Kalau emangnya Bang Rizwad sudah keluar Dia pasti ke rumah ada duluan Bang Abang harus hati-hati Bang Emangnya lo lihat dia di mana? Di depan rumah Abang Dia lagi ngobrol sama Mak Samin Kagak mungkin Dia itu kan hukumannya seumur hidup Bang Bang Mulai sekarang Abang kudu hati-hati Abang kan ngawin ini-bininya Bang Alah Tenang aja lah Kalau dia macam-macam Gue beresin sekalian Kenapa harus takut? Badan lo gede-gede Kalau dia macam-macam Abang gak perlu turun tangan Biar ayah yang lipat Mas Mas Rizwad Sudah bebas Alhamdulillah Jamilah Mas dapat remisi Banyak yang berubah setelah mas pergi Sepuluh tahun Saya menanti tanpa kepastian Saya Saya sudah mengkhianati pernikahan kita mas Saya terpaksa harus menerima lamaran dari Bang Karim Mas mengerti Mas mengerti sekali Jamilah Mas tetap bersyukur bisa bertemu denganmu Jamilah banyak berubah Kelihatan seperti yang tidak bahagia Kalau saja Saya tahu Mas Rizwad pasti keluar dari penjara Pasti ceritanya akan lain mas Tapi Saya senang Bisa ketemu lagi sama mas Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu lagi Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan sama mas Untuk bertobat Jamilah Subhanallah Bang Rizwad sudah berubah Dia jadi kelihatan lebih sabar dan bijaksana Maafin saya mas Mas tidak menyalahkan Jamilah Mas bahagia Bisa bertemu denganmu Dan melihat Sumi Dia anak kita kan Iya mas Tapi saya mohon Tolong Mas jangan bilang Kalau mas adalah paparnya Apa karena mas Seorang pembunuh Sampai jumpa Jamilah 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 Sini 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 Pak Bapak mau mabok-mabokan lagi Apa lu bilang Apa lu bilang Apa lu bilang Pak, kalau ada masalah Kita saksikan baik-baik, Pak Tapi masalah gak bakalan selesai Kalau Bapak membicarakannya sambil mampu-mampu-mampu-kan seperti ini, Pak Lo gak usah nasihatin gue Gue mau mampu, Kak Gue mau ngapain, Kak, itu urusan gue Bukan urusan lo Baga lo Jangan sakit, Jami lari Diam, lo gak usah ikut cabur, ini urusan gue sama Jami lah Bukan urusan lo Jangan, Pak Jangan, Pak Hei, lo masuk Gue bilang lo masuk Masuk dulu Iya, Masuk, tapi janji Janji jangan sakit Jami lah Gue bilang lo masuk, Pak Masuk, Masuk, Masuk Gue udah diam Hei, dengar Sini Mantan laki lo tadi kesini kan Iya, Pak Sekarang mana Tapi, saya sudah tidak tahu dia dimana sekarang Lo jangan bohong, gue tahu dia baru keluar dari penjara Main kesini Iya kan Iya, Pak Tadi dia memang kesini Tapi saya sudah gak tahu sekarang dia dimana Kalau gue gak ada Lo main sama laki-laki lain Lo undang laki-laki lain kesini Ngapain Hah Lo tidur sama dia kan Biar Astagfirullahaladzim, Pak Saya bukan perempuan yang tidak tahu aturan Lagipun itu kan tidak boleh, Pak Haram hukumnya Baga jangan banyak ngomong lo Pokoknya Mulai sekalian gue mau ngeliat Ada laki-laki lain kesini Apalagi sini, Suat Mari lo Assalamu Assalamu Ya Allah Amba senantiasa panjatkan puji syukur padamu Ya Allah Atas rahmat dan hidayahmu Berilah hamba kekuatan Ya Allah Untuk memelihara hidayah Di dalam diriku Ya Allah Agar hamba menjadi Orang yang soleh Hamba yang bisa menegakkan segala perintah-perintahmu Ya Allah Ya Allah Maafkanlah segala kesalahan hamba Ya Allah Ampunilah segala dosa-dosa hambamu ini Ya Allah Allah Amin Sudahlah pak Jangan berprasangka yang bukan-bukan sama saya pak Saya tidak mungkin mengkhianati bapak Eh Gue minta duit Saya gak punya uang pak Lo jangan bohong Setiap gue minta Lo bilang kalah ada Lo baru nyuci kan Sini Ini upang muli cuci pak Jangan diminta pak Ini untuk pengobatannya Sumi Eh Sumi itu anak lo Bukan anak gue Jadi semua urusan-urusan lo Bukan urusan gue Ngerti gak lo Iya pak Tapi Bapak seharusnya juga Ikan bertanggung jawab pak Dan Sumi kalau tidak diobatin Dia bisa Sakitnya parah pak Biarin aja Biar mampus kalian Assalamualaikum pasat Assalamualaikum pasat Waalaikumsalam Pak Ustad Saya tidak setuju Kalau siri surat kita lipat Dalam perbaikan Musola Iya pak Ustad Dia itu kan Bekas narapidana Saya khawatir Dia akan bikin masalah lagi Kita gak boleh seutun Saya tahu Dia bekas narapidana Tapi sekarang Persoalannya lain Dia itu Ingin berbuat baik Ingin membantu kita Memperbaiki musola Apa Apa kita larang Apa kita halangi Orang itu berbuat baik Tapi pak Ustad Seri surat kan Bekas pembunuh Saya takut kalau kita berhubungan sama dia Nanti dia salah paham Pak Ustad Sekarang gini deh Apakah seseorang pernah Berbuat salah Lantas dia Pengen sekali Untuk mengulai kesalahannya Saya tahu Saya tahu dia bekas pembunuh Dan semuanya itu Telah dia tebus Selama bertahun-tahun Dalam penjara Nah sekarang Dia ingin kembali Ketengah-tengah masyarakat Seharusnya kita-kita ini Membantu dia Bagaimana caranya Agar dia bisa Kembali menemukan Jati dirinya Sekarang gini ya Kita gak boleh Menduga macam-macam Kita gak boleh Berfikir macam-macam Kita lihat saja Perkembangannya di lapangan Oke Sekarang bubar Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ampuni dosa-dosaku Ya Allah Ampuni dosa kedua Ibu Bapakku Ya Allah Aku tahu Apa yang terjadi Pada diriku ini Semua yang terjadi Pada diriku Adalah gandakmu Ya Allah Aku ridho Dan ikhlas Ya Allah Aku pasrah Menerima semua cobaan ini Dengan lapang dada Ya Allah Lindungi aku Dan anakku Dari kondaran syaitan Dan niat jahat Ya Allah Kau banat Dan hidup Ya asanamu Alhamdulillah Alhamdulillah Aku harus bertanya sama ibu Aku harus bertanya sama ibu Astagfirullahaladzim Bohong apa Sekarang kamu istirahat Belum Belum mak Belum ngantuk Lagi ada yang dipikirin Sumi mak Dia sudah tahu siapa bapaknya Tadi Dia baru saja menanyakannya sama saya Apa tidak sebaiknya kamu berterus terang Sumi kan sudah besar Enggak mak Saya malah merasa jadi gak enak Saya merasa bersalah sama mas Rizwa Kamu gak usah menyesal Kan Rizwa juga sudah mau menerimanya Jadi kamu gak perlu merasa bersalah Saya merasa bersalah Sebagai istri Saya tidak setia sama Bang Karimah Kamu menyesal Saya gak tahu lagi mak Hidup rumah tangga seperti ini Patut disesali atau tidak Semua yang sudah terjadi Juga atas kendak Allah Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Rizwa Bagaimana sakitnya Sudah baik kan Ya begini Pak Rizwa Kayaknya juga penyakit Sumi gak akan sembuh Ayo duduk Pak Rizwa Kenapa begitu Sumi Itu namanya kita gak percaya sama Allah Sumi Mencarikan biaya pengobatannya Sumi Memang Hanya Ibu Yang membiayai berobatmu Bapakmu Bapak tiriku Dia malah sering bikin sengsara Ibu Dia sering minta uang hasil nyuci baju di tetangga Mungkin kalau Bapak kandungku masih hidup Ibu gak akan sengsara kayak gini Katanya Ibu Bapak kandungku itu orang yang baik loh Pak Maafkan Bapak Seharusnya kamu tidak menderita seperti ini Sumi Ayo masuk ke dalam Kamu udah terlalu lama berjemur Ya Saya masuk dulu ya Pak Ya silahkan Sumi Aku benar-benar tidak boleh berhubungan dengan anakku sendiri Oleh Jamilah Mas Rizwa Saya melarang Mas dekati Sumi Jamilah Sumi itu kan anakku juga Iya Mas Tapi tolong Jangan dekati Sumi Dan keluarga kami Biarkanlah Sumi seperti ini Dia tidak tahu siapa Bapaknya Kamu mengatakan Bapaknya sudah mati Saya tidak punya harapan lagi Mas Saya tidak tahu kalau Mas Rizwa bisa bebas Saya pikir Mas Rizwa akan meninggal di penjara Jamilah Maafkan aku Aku sudah membuatmu sengsara Saya mohon Mas Tolong Jangan kesini lagi Karena kalau suami saya tahu Mas sering kesini dan menemui kami Dia pasti akan marah Insya Allah Jamilah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ya Dari mana kamu Ya Allah Mas Bicara pelan sedikit kan bisa Saya terlalu kasar Dari mana kamu Kamu baru ketemu Rizwa kan Apa kamu ketemu sama dia Kamu mau balik sama dia Ya Mas Kenapa sih kamu selalu mungkin Mungkin persoalan yang gak pernah ada Saya sendiri tidak pernah berpikiran sampai ke situ Mas Bohong kamu Bohong Ngapain kamu ketemu sama dia Ngapain Saya gak pernah percaya omongan perempuan Kamu bohong kan Enggak Mas Enggak Awas Kalau saya lihat kamu ketemu sama dia lagi Saya bunuh kamu Bunuh saja saya Mas Bunuh Bunuh Mas Nantang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Bang Rizwat Apa kabar Bang Ya Allah Bang Rizwat Bang Rizwat kenapa gak ngabarin kita Kita kan bisa jemput di LP Bang Gak apa-apa Titin Takut kerepotin kalian Alhamdulillah Abang kapan bebas Bang Dua hari yang lalu Selama ini Abang tinggal dimana Bang Di Di Musho lah Masya Allah Abang kenapa gak kesini Bang Abang bisa tinggal disini ya Bu ya Iya Bang Tidur disini Bang Ini juga rumah Abang kok Kemarin kan Abang udah datang ke tempat Yamila Ya Abang lihat Udah berubah Miat Yaudah Abang tidur aja di Musho lah Sekarang Rencana Abang apa Gimana ya Miat Abang kan mesti Cari makan Jadi harus kerja Kerja apa aja lah Yang penting halal Miat Abang mau gak ngojek Bang Kalau Abang mau Nanti saya antar ke Haji Jamil Ojeknya banyak nganggur Bang Mau gak Bang Sampai depan ya Bang Udah Teman, rifot narik ojek. Kurang ajar tuh anak. Bener-bener pengen nyaingin gue. Gue kerjain dia. Terus gimana, Pak? Mau diapain tuh orang? Apa perlu gue yang beresin? Lu semua tahu gue kan? Pokoknya gue akan bikin dia nyesel berani narik ojek. Allahuakbar. Gue minta kopi dong. Iya, Pak. Sebentar. Lu tuh budak tahu apa sih? Gue bilang gue minta kopi. Dan biar emak aja yang bikin kopi. Bapak, kalau minta sesuatu pasti gak sabaran. Eh, lu kalau gak mau ngelayanin gue, lu keluar dari sini. Bukannya gak mau ngelayani, Pak. Tapi ini kan tanggung. Lagian, Bapak, apa gak bisa? Kalau minta apa-apa tuh gak pakai marah-marah dan teriak-teriak. Minta kopinya. Kopi apaan ini? Hah? Pahit begini. Gulanya abis, Pak. Kalau kagak ada gula, lu pergi. Cari gula. Gue pengen minum kopi yang manis. Ya tunggu, Pak. Ini tanggung. Orangnya udah nungguin. Jadi lu lebih pentingin orang daripada gue. Iya? Bukan begitu, Pak. Ini punya orang nih. Iya? Ini ya? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kalau lu sasih harus ganti pakai apa? Sebodoh! Pak. Kalau perlu gue bakar sekalian. Gue bakar. Pak, jangan, Pak. Pak. Biar gue marah. Bapak, kok ngasir gitu sama ibu? Kalau emang Bapak ngasir nengjanju saya ini, bukan kasihan, Pak Ibu. Eh, anak kecil lu tahu apa lu? Nggak usah ikut campur. Sumi bukan anak kecil lagi. Dan Sumi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Usir nih, anak. Usir nih anak. Usir nih anak dari rumah ini. Kamu nggak berhak mengusir kami. Ini rumah emak. Cukur. Hah? Tiarin gue. Dari Bapak tahu nggak bisa. Saya langsung sama ibu, Pak. Dede. Usir ya? Gue setrika nih anak. Ayo, Pak. Ayo. Ini sudah nggak pernah keterlaluan, Mak. Saya nggak tahan kalau terus-terusan begini. Sabar, Jamila. Biarin aja apa maunya. Nggak bisa, Mak. Kalau dibiarkan, dia akan terus-menerus menginjak-ginjak kita. Rumah ini kan rumahnya emak, bukan rumah dia. Sabar. Lebih baik kita ngurusin Sumi daripada ngurusin dia. Ya? 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 Terima kasih. Hei, please what? Apa kabar lo? Alhamdulillah, baik, Karim. Minum, minum. Terima kasih. Lo kan udah lama gak minum beginian. Pura-pura. Belaga alim lo. Lo udah ketemu sama Jamilah? Iya, udah. Jamilah itu sekarang bini gue. Sekarang saya tahu, Karim. Jadi gue minta lo gak usah ketemu sama dia lagi. Ya? Insya Allah. Saya juga mau nitip, Karim. Tolong jaga Jamilah sama anak saya. Riswat! Jamilah itu bini gue. Jadi lo kagak usah ngatur gue. Ngerti lo? Pakai nitip segala lagi. Berserah! Eh, satu lagi. Kalau lo mau mangkal di sini, lo minta izin dulu sama gue. Ya? Saya ngerti. Sekalian saya mau minta izin mangkal di sini. Betul. Assalamualaikum. Hei. Kalau lo mau mangkal di sini, lo harus mengawati Bang Karim. Semua orang di sini sepada hormat pada Bang Karim. Lo ngerti gak? Iya, iya. Ya, saya nak. Ya, udah sana. Janganlah kau mampu kemelihat diriku. Janganlah menyanyi berjoget bersama. Yang di sini bersaburan sejuk daimpian. Tersungging senyuman yang sangat menawan. Diriku bukanlah sepotong minuman. Cung-cung-cung-cung-cung-cung. Iya, bang. Sabaran dong, bang. Ih, ketahuan ya, pasti udah lama nih, gak dapet dari istrinya, kan? Aduh. Bisa lalu kan? Tunggu, bang. Ais. Ai, Auu. Sampai. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini, Ya Allah Ampunilah dosa-dosaku Berikanlah kekuatan lahir dan batin pada ibuku, Ya Allah Dan bukakanlah jalan pikiran untuk ayakku, Ya Allah Untuk menyadari kekeliruannya Robana atina fi dunia asana, Wa filhaa hiroti asana, Wa kina azabana Amin So, makanannya aku gak dimakan sih Bu, lebih baik besok ibu gak usah beli lagi makanan buat sumi ya Ntar bapak marah Lebih baik uangnya untuk beli lauknya bapak ya bu Buat bapak itu sudah ada, Nah Ibu beli ini sengaja buat kamu Ibu pengen liat kamu cepat sembuh Ibu bilang buat bapak sudah ada Emangnya ibu lagi banyak uang Sudahlah, ayo dimakan Lampar 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 Bapak sama siapa itu, Bu? Ngediain makanan, kagak ada gelas. Mila! Mila! Lo tuh nyediain makanan, kagak ada gelasnya. Bagian lo bisa masak gini, ada dari mana? Ada yang nolongin saya, Pak. Ada yang nolongin? Wow, enak banget nih nolongin. Mana makanan enak-enak lagi, ya, Pak, ya? Gue bilang gue minta minum. Iya, Pak, saya dengar. Kopi, gue. Mbak, 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 tunggu, tunggu. Saya teh manis ya, yang panas, ya, Pak, ya. Bang, perbaikan gizi. Apa lagi, ya? Ibu tahu perasaanmu, Jamila. Iya, Mak. Tapi ini sudah benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali tidak menjaga perasaan saya, Mak. Ya, begitu itu juga kan suamimu. Iya, Mak. Tapi kalau terus-terusan begini lama-lama saya, Mak. Makasih, Mbak. Benar-benar di sini, Kak, Mak. Ayo, siapa takut? Mak, tolong ya, dibersihin. Tukang pintunya, keluar. Keluar, Pak. Jamila, jamila. Sabar, sabar. Sabar. Ada apa sih? Hah? Bawa keluar perempuan itu. Saya tidak ingin rumah ini jadi tempat zina. Lo sekarang mau ngelawan gue, loh? Hah? Bunuh saja saya, Pak. Bunuh! Alah, resa, lo lah! Jam, 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 sabar, sabar. Sabar, sabar, ya. Astagfirullahalai. Dia benar-benar tidak menganggap aku ada di sini. Saya tidak kuat kalau begini terus menerus. Suami saya sudah tidak peduli lagi sama saya. Dia hanya bisa menuntut dan menyakiti perasaan saya dan emak. Dia bawa perempuan ke rumah dan menyuruh saya melayani dia seperti seorang pembantu. Maafin saya, ya, Mas. Saya jadi melibatkan Mas dalam bersoalan rumah tangga saya. Saya tidak tahu lagi harus cerita sama siapa. Tidak apa-apa. Mana, Mat? Mau ngantar, Mbak, ini ke Ceki ini? Ini kan geliran gue, ya. Masa, ya, Bu? Loh. Gimana sih, Bang? Udah, duduk sini. Udah. Udah. Abang, kok diam aja, Bang? Ya, biar aja, Tok. Rezeki kan ada yang ngatur. Ya, emang sih, Bang. Cuma kalau caranya kayak gini, nih, Bang. Si Karim bakalan nginjak kepal kita, Bang. Insya Allah, enggak. Daripada kita rebutan penumpang, mendingan saya ngalah, Tok. Bang, Bang. Maaf, Bang, ya. Dengar-dengar, Abang kan pernah masuk penjara. Kenapa nggak dilawan aja, Bang, si Karim, Bang? Biar jadi pelajaran buat dia. Nata udah sholat? Ya. Kita sholat bareng, ya. Haris, Bang. Yang kemarin udah dilas, ya. Sudah, Mas, sudah, udah teres. Terus, Mas. Nanti kalau udah selesai, makannya ada di bawah, ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Bang. Lagi benerin muskola, ya, Kang? Iya, Bang. Sholat kita udah tua, soalnya, Bang. Oh, hebat, ya. Warga kampung sini bener-bener hebat. Mereka kompak untuk memperbaiki muskola. Eh, Bang. Ngomong-ngomong, di sana ada risuat, ya? Ada, Pak. Dia juga bantu-bantu kita. Wah. Hati-hati, loh. Dia itu kan bekas nerapi dana. Tapi kan dia sekarang udah insaf, Pak. Dia juga udah rajin sholat sekarang, Pak. Alah. Kalian kok bisa dibohongin Riswan. Riswan itu sedang sari kesempatan. Dia akan membuat kejahatan lagi. Tapi dia tidur di muskola juga, loh, Pak. Dia juga ikut ngejaga di situ, Pak. Nah, itulah kehebatan Riswan. Dia bisa menjelma jadi kiai. Bisa menjelma menjadi orang baik. Tapi nanti, kalau kalian lengah, kalian bisa dihantamnya. Nah, bisa-bisa lu dilipet sama dia. Alhamdulillah diantar minumnya, nih. Udah, udah, udah. Ya, 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 Pak. Terima kasih, Ibu. Ya. Adik-adik ini gak mau minum. Mas, Mas Riswan, minum. Oh, iya. Sebentar, Mila. Suamimu masih marah-marah, Mila. Ya. Begitulah, Mas. Sepertinya dia gak bakalan bisa berubah. Sekarang malah hampir tiap hari dia mau bawa perempuan itu ke rumah. Ustaz, Mas. Kalau dipikir-pikir memang keterlaluan, ya, Mila. Tapi, Mila, jangan sabar. Serahkan semuanya sama Allah, ya. Mas, masih duit deh kayaknya. Mas, ada rezeki untuk biaya pengobatan, Subi. Gak usah, Mas. Mila, ini akan berguna untukmu bantu Mas menembus kesalahan-kesalahan, ya. Ya. Terima kasih, ya, Mas. Iya, Bang. Saya sama Barca liat dengan mata kepala sendiri. Lo yakin itu bini gue? Masa sih yang mula mau begini gue salah liat? Lo masih ketemu sama si Riswad, ya? Pak, saya itu tadi sama warga kampung gotong royong membersihkan Musola. Saya kesana cuma nganterin minuman buat keluarga kampung, bukan cuma buat Mas Riswad, Pak. Gue udah melarang. Lo nemuin dia. Kenapa lo masih ketemu sama dia? Kesabaran saya ada batasnya, Pak. Bapak melarang saya ketemu sama Mas Riswad. Tapi Bapak sendiri mau yang temukan lagi. Jadi lo mau apa? Bapak harus pilih. Saya atau dia. Nantangin gue, lah. Dan macam-macam, loh. Iya, Pak. Kita cerai saja. Dan Bapak keluar dari rumah ini. Kalau kita cerai, lo yang keluar dari rumah ini. Gue yang berhak tinggal di rumah ini. Gue yang berhak tinggal di rumah ini. Eh, Lantau. Lo nariknya ntar aja. Kasih bang Karim dulu. Dia lagi kesel tuh. Jangan cari gara-gara lo. Tidak bisa. Gue sehari yang ngejek baru dapat sekali. Udah. Lo diam, Tau. Sini, Tau. Pak, naik gara aja, Pak. Udah. Tidak ngejek pada ngekompak semua. Bebek-bebek saya naik ngejek yang lain aja. Bilang bego lo. Laku. Eh. Yarin aja. Biar kagak dapat semuanya. Eh. Orang ngejek tuh mesti bagi-bagi. Gak bisa senaknya aja lo ambil penumpang gue. Tidak ada lo ya? Eh. Lo sengaja bikin gue marah, ya? Gue mau ngukul lo. Lo marik, bud lo. Ya. Tidak ada lo ya? Eh. Lo jangan mencari perkara lo ya? Lo suka gangguin bini gue kan? Hah? Bukan ini. Saya gak mau ribut sama siapapun. Saya cuma mengingatkan. Kasian nonton. Oke. Tokonya kalau gue lihat lo gangguin bini gue, kita carok. Lo pikir gue takut sama lo? Ayo. Ini gak bisa kita biarkan, Pak. Kita harus melawan. Iya, Kang. Saya setuju. Kita harus kompak. Betul. Saya udah dua kali dikerjain sama si Karim dan teman-temannya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Apalagi sama kita-kita. Betul. Iya, betul. Harus kita tunjukkan bahwa kita tidak mau diatur sama dua orang preman itu. Betul. Pokoknya kalau udah datang, kita hajar lagi. Setuju? Setuju. Menurut Bang Riswat, gimana Bang? Saudara-saudara, sebaiknya dipikirkan yang matang. Apa tindakan yang mau kita ambil itu baik. Bang Riswat, kita cuma pengen ngasih pelajaran sama si Karim dan teman-temannya. Supaya dia jangan lama-lama keterusan menyakiti kita semua, Bang. Betul, Noto. Tapi maaf, saudara-saudara. Saya kira memberi pelajaran itu tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan akal. Ya, sebaiknya kita mengalah saja. Jangan menggunakan emosi. Kita doakan saja agar saudara kita itu dibukakan pikirannya oleh Allah SWT dan menyadari akan kesalahannya. Percayalah, saudara-saudara, tidak ada jagoan di dunia ini. Saya sudah membuktikannya. Iya. Saya dulu merasa jagoan. Tidak ada yang saya takuti. Tapi kenyataannya, kita ini hanya makhluk yang lemah. Hanya makhluk kecil, saudara-saudara. Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Menurut saya, kekerasan tidak harus dibalas dengan kekerasan. Tapi sebaiknya, kekerasan kita hadapi dengan kelembutan. Bang Rizwat, kalau ayah terserah abang saja deh. Insya Allah, kita semua akan selamat dunia dan akhirat. ayah terserah abang saja. saya lagi pengajian, ibu sholah. Kurang ajar. Ibu, kamu benar-benar gak bisa diatur. Salah seperti kamu. Alu, aku. Kamilah, lu emang kurang ajar ya? Ayo pulang. Astagfirullahaladzim. Saya memang basuh betul dari pengajian. Lu jangan bikin gue makin marah ya. Karim. Bikin malu. Kelakuanmu keterlaluan. Emang kenapa sih belain dia? Mentang-mentang dia anak emak, iya? Karena dia benar, Karim. Kita memang baru pulang dari pengajian. Alah, pengajian apaan? Dia ke sana cuma pengen ketemu si Riswat, ya kan? Alah, lalu gue... Eh! Sabar, Karim. Jangan berlaku kasar sama perempuan. Bagaimanapun juga, Jamilah, itu kan? Istri kamu. Dia kamu perlakukan kasar seperti apapun, tidak akan bisa membalas. Mas, sebaiknya... Karim kan harus melindungi dia. Alah, lo gak usah kecampur urusan gue. Ini urusan keluarga gue. Jamilah itu bini gue. Lo emang suka ganggu dia, ya? Astagfirullahaladzim. Sabar, Karim. Persoalanmu itu bisa dibicarakan dengan Jamilah. Lo udah gak usah banyak ngomong lah. Gak usah. Astagfirullahaladzim. Ayo, lawan gue. Eh, dia lo bekas pembunuh. Gue kagak takut. Ayo, lawan gue. Tidak, Karim. Saya tidak mau berkelahi dengan siapapun. Saya sudah berjanji... ...untuk meninggalkan kekerasan selama hidup saya. Jamilah, pulanglah. Suamimu ingin kamu pulang, Jamilah. Ayo pulang! Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa. Berikan aku, hidayamu Gajan! Kenapa lu pakai ngaji-ngaji segala? Hah? Ngapain? Ya Allah, Pak. Saya itu betul-betul ngaji di musola. Musola? Gue tahu. Di sana ada mantan laki lu kan? Biar lu bisa ketemu. Iya kan? Astagfirullahaladzim, Pak. Kamu kenapa sih pikirannya picik sekali? Dan selalu berperasa nggak buruk? Alah! Ngapain pakai ngaji-ngaji segala? Awas! Kalau lu ngaji lagi. Ustaz. Nek. Bapak kenapa ya selalu marah-marah sama ibu, Nek? Mungkin sudah nasib ibumu mendapat suami seperti itu. Kalau saja Bapak Sumi masih hidup, ibu pasti nggak akan sesara kayak gini. Iya kan, Nek? Ya Allah. Aku mohon putunjukmu, ya Allah. Ya Allah. Berikan jalan yang terbaik untukku dan keluarkaku, ya Allah. Tolonglah ambamu ini, ya Allah. Tolonglah aku dan keluarkaku, ya Allah. Atau cobaan yang telah engkau berikan kepada kami, ya Allah. Jamilah mendapat suami yang zolim. Tapi hamba tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang. Apa yang harus hamba perbuat, ya Allah. Tunjukkanlah pada hamba, ya Allah. Agar hamba bisa menolong Jamilah dan Sumi. Anak hamba. Astagilah. Bapak masih membawa perempuan itu juga. Dia perempuan gue? Emang kenapa lo? Eh, mulai sekarang, lo harus ngelainin gue, ngelainin sini nih. Apa yang diminta, lo kasih. Bikin saya istrinya Bapak. Iya, lo bini gue. Tapi dia teman tidur gue. Ngerti lo? Astagfirullahaladzim, Pak. Itu zina namanya, Pak. Nggak boleh. Allah tidak menyukai perbuatan zina. Dosa. Alah, gue kagak peduli. Astagfirullahaladzim. Bapak kejap. Sakit dari sepa, sakit. Jamilah. 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 Terima kasih. Eh, pada di sini lo. Bukannya keluar ngelainin gue. Bikin minum, cari makanan ke. Karim, kenapa enggak perempuan yang kamu bawa itu suruh ngeladeni kamu? Gue pengen elu yang ngeladeni gue Enggak, ibu sama nenek enggak boleh ngeladeni bapak Ya anak mulai kurang ajar ya? Anak sama bapak sama aja Dasar anaknya Rizwat Eh, lihat tuh Anak kamu tuh Jadi benar aku anak Pak Rizwat Ini kedua kalinya aku dengar Kalau Pak Rizwat adalah bapakku Kalau kalian enggak mau ngeladenin gue Keluar dari rumah ini Keluar Baik Karim, kami akan keluar dari rumah ini Silahkan ambil rumah emak kalau kamu mau Enggak, mak Itu enggak adil Ini kan rumahnya emak Bapak benar-benar keterlaluan Ini kan rumahnya emak Kenapa emak yang diusir dari sini Saya enggak bakalan maafin bapak sampai mati Eh, lu keluar Keluar, gua bilang, keluar Keluar, cepat Ayo keluar, anak Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Jamilah Jamilah Ada apa ya Jamilah Saya minta maaf sebelumnya Mas Saya selalu saja merepotkan Mas Tapi Rasanya Saya sudah tidak tahan lagi Saya harus menyelesaikan ini semua Maksud Jamilah apa? Su, sebelumnya ibu minta maaf ya nak Selama ini ibu menyembunyikan sesuatu dari kamu Sekarang ibu akan mengatakannya sesungguhnya Selama ini kamu selalu bertanya Bapak kamu ada di mana? Nah Inilah bapak kamu nak Iya Ariswan ini adalah bapak kamu Dulu waktu kamu kecil Bahkan sampai sekarang pun Ibu selalu berbohong sama kamu Dan mengatakan kalau bapak kamu sudah meninggal Itu semua ibu lakukan untuk melindungi kamu nak Ibu tidak ingin kamu tahu Kalau bapak kamu ada di dalam penjara Dan bapak kamu adalah pembunuh Tapi sekarang itu semua tidak beralasan Karena bapak kamu sudah berubah menjadi orang yang soleh Ibu minta maaf ya nak Bapak Bapak Oh 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 Inilah O pang atas Mbak Jamilah Apa kabar Iya ibu Abang Abang balikan lagi sama Mbak Jamilah Enggak Ditin Ini abang kemari mau minta tolong Sama kalian Jamilah ini kan baru ada masalah sama suaminya Jadi Untuk sementara abang minta Kalian mau menerima mereka Tinggal disini Ya sampai masalahnya selesai Aduh bang Ntar kalau bang Karim tau Gimana bang Saya ntar kena sasarannya bang Iya bang Dia kan tiap hari kesini bang Gak apa-apa Ditin sama miat gak usah khawatir Nanti soal Karim Ya biar abang aja yang ngadepin Ya Ya kalau gitu Terserah abang aja deh Gak apa-apa bang Silahkan bang Ya ayo mbak Bu Silahkan masuk Kurang ajar si Riswat Si Riswat selalu ikut camur urusan gua Eh Bener bang Dia memang menentang abang kayaknya Iya bang Kagak ada takut-takunya tuh orang Kayaknya harus dikasih pelajaran bang Nanti gua hajar Biar dia tau siapa gua Bang Itu dia iya bang Anggit Assalamualaikum Gua denger lu selalu ikut camur urusan gua sama Jamilah Lu berhenti Kalau masih mau hidup Astagfirullahaladzim Demi Allah Karim Saya gak mau ikut camur urusan gua Karena saya tau Jamilah kan sudah jadi istri kamu Kamu bisa bawa pulang setiap saat kau Alah banyak omong lu ya Lu kagak usah banyak omong Mulai sekarang lu gak boleh narik ojek disini Kalau mau selamat Demi kebaikan semua Insya Allah Saya berhenti narik ojek Assalamualaikum Akhirnya Riswat menyerah juga sama kita bang Dia cuman abang Iya Ternyata cuma segitu aja si Riswat Gak ada perlawanan sama sekali Nyalinya kecil Gua demen banget Akhirnya Riswat berpokok bluetooth sama gua Mulai sekarang semuanya gua bisa dapetin Setiap orang Punya persoalan dalam kehidupan ini Nah atas keandang Allah lah semua persoalan itu bisa terselesaikan Allah juga memberikan cobaan kepada umatnya Tanpa pandang dulu Dia memberikan cobaan kepada seseorang itu berupa kekayaan yang melimpah ruah Bahkan sebaliknya dia Dia juga memberikan cobaan kepada seseorang itu berupa kemiskinan yang serba kekurangan Dia juga memberikan cobaan berupa penyakit Nah disinilah Kita sebagai umatnya Dituntut Sampai sejauh mana Kualitas keimanan kita kepadanya Sampai sejauh mana Kita bersabar menerima semua ini Dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Yakinilah Bahwa Allah Akan memberikan pertolongan Dan jalan keluar Terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi Yakini itu Iya pak ustad Saya setuju dengan itu semua Saya juga sudah menyerahkan Seluruh masalah kehidupan saya sama Allah Bahkan saya tidak pernah berhenti Nantinya saya berdoa sama Allah Tapi rasa-rasanya Doa saya belum pernah terkabulkan Ibu Ibu Jamila Sebenarnya bukan doa Ibu Tidak dikabulkan Tapi belum Ya Bu ya Kita diberikan akal Oleh Allah untuk berpikir Kita usaha Berupaya terlebih dahulu Dan Kita irini dengan permohonan kepada beliau Mintalah Yakinilah Pasti Allah akan memberikan pertolongan pada kita Assalamualaikum pak ustad Bu Waalaikumsalam Saya mau ngabarin Mengkarin kecelakaan pak ustad Terus di mana Di mana sekarang Ada di rumah sakit sekarang Assalamualaikum pak ustad Bu Sebaiknya kamu menjenguk suamimu Saya Saya gak mau ke rumah sakit Kenapa begitu Jamila Bagaimanapun juga Dia itu kan suamimu Dia baru terkena musibah Sakit hati saya Atas kelakuan dia masih membekas mas Jamila Kamu harus bisa memaafkan Karim Enggak mak Assalamualaikum pak Assalamualaikum pak Assalamualaikum salam Sunni Ya sahabat ya Insya Allah Ya Allah bang Makanya abang sadar bang Bang Karim kan udah tua Abang nyanyi usain keluarga terus dong bang Eh Kohan Kalau lu gak ridho Lawat gue disini Mendingan lu pulang deh Bang Abang jangan salah ngerti kayak gitu dong bang Saya disini ini menolong abang Kalau bukan saya Siapa lagi yang menolongin abang Ya Istri abang sih udah saya kabarin Cuma Sampai sekarang belum Mau datang juga bang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Karim Bagaimana keadaan Eh Lo ngapain datang kesini lo Kedatangan kami kemarin Pak Karim jangan curiga dululah Kami cuma ingin besuk Dan pengen tahu keadaan Pak Kariman sebenarnya Cuma itu Betul Karim Kami kemarin cuma ingin Alah Eh Gue gak perlu lo kasihani Mendingan lu pergi dari sini Pergi loh Pergi kau bilang Bar bang Sabar Jangan bang Jangan istighfar Gue gak suka sama orang itu Hei Pergi loh Baiklah Baiklah Assalamualaikum Waalaikumsalam Maafkan abang saya pak Mungkin dia masih syok Baru Iswan Maafin abang saya bang ya Gak apa-apa Kauhan Kami akan selalu doakan Semoga Karim diberi kesembuhan Secepatnya Iya makasih bang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ayo Lah Pak Jamilah Kagak nengokin suaminya Kagak Punya laki begitu mah Ngapain Desuk Yarin aja bang Iya juga sih Kita juga gak ada yang nengokin si Karim Yarin aja dia kecelakaan Nyari duit jadi aman Gak ada yang rese Biar dia tau rasa Orang kalo mau menanyi sendiri Ya Sukurin aja Ayo setuju Mampok Jamilah Laki kalo jahat Kagak usah dirusin pok Bener Ya jangan begitu Lihat Karim itu memang kasar Dan sering berbuat jahat sama kita kan Tapi saat ini dia kan sedang terkena musibah Sebaiknya kita Jangan menyalahkan dia terus Justru Ini saat yang tepat bagi kita Untuk menunjukkan kasih sayang padanya Tapi gini bang Rizwate Kita tuh susah banget buat Mahapin orang yang udah banyak nyakitin kita bang Loh 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 Rasulullah Saja mengajarkan agar kita Menolong musuh kita Kalo musuh kita itu Sudah tidak berdaya Apalagi ini Karim itu teman kita Ya saudara kita juga Masa Kita gak bisa memaafkan kesalahannya Berikan aku Kidayamu Nah gak 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 Udah bang bang Abang jangan marah-marah terus Ingat Abang lagi sakit Lebih baik Abang berdoa pada Allah Mungkin Musibah yang abang alami saat ini adalah Teguran buat abang Lu ngoceng melulur berisik gua Setelah lagi Bang Abang itu harusnya masih bersyukur bang Masih ada orang yang meratin abang Kalo ada orang yang bersuh kesini Berarti dia tuh masih nganggap abang sebagai saudara bang Anggap abang sebagai teman Kok hal lu tau apa sih Lu tuh adik gua gak usah tau lu Maaf pak ustad Saya gak habis mengerti Kenapa Karim memusuhi saya Padahal saya tidak pernah memusuhi dia Dan tidak pernah mengganggu keluarganya Kadangkala Maksud baik kita itu selalu disalahartikan oleh orang lain Mereka tetap memandang kita itu buruk Di mata mereka itu Hanya kejahatan yang kita miliki Seolah-olah Pintu maaf itu tidak ada buat kita Dan kita tidak sama sekali tidak diberi kesempatan Untuk memperbaiki diri Tapi kita tidak boleh putus asa Mas Sebab yang namanya maksud baik itu Akan dapat balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala Mas yakinlah Pada suatu saat nanti Mas akan tahu Akan dapat jawabannya Seperti apa Sikap Karim itu terhadap Mas Kalau Mas sudah tahu Jangan dendam sama dia Akan tetapi sebaliknya Tunjukkan Bahwa kita itu Benar-benar baik dengan dia Mas tahu gak Itulah sifat Rasulullah S.A.W Yang harus kita teladani Baiklah pak ustad Terima kasih Pak Pak Asafurwajib Kenapa bang Aduh Bang ada apa Kakek gue Gak bisa gerak Gak bisa bergerak Lu panggil dokter yang burang Iya 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 bang Sih Pak Karim kenapa bang Ini Pak Karim gak tahu Tiba-tiba kakinya gak bisa bergerak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa kira kaki Sebentar pak ya Saya pingsan dulu ya Gak bisa Gak bisa Bagaimana pak Apakah berasa kakinya Gak Gak Lalu Gimana dok Sepertinya kakak anda ini menderita kelumpuhan kesian Bang Karim mana kena penyakit aneh iya tuh saya juga denger Bang Karim kena hernia kayaknya sih bukan hernia orang bengkaknya gede gitu masato tau dari mana ya kan saya nengokin ke rumah sakit maka itu saya bawa Pak Nur kesini yang saya tahu kakek saya dulu kena hernia tapi gak bengkak gede kayak gitu ini pasti penyakit azab dari Allah karena Bang Karim dulu orangnya zolim Masya Allah maaf Pak bisa antarkan saya ke rumahnya bisa Pak saya ingin menolongnya Pak Insya Allah dengan doa dan atas izin Allah saya bisa menyembuhkan penyakit Bapak itu Pak Insya Allah Pak Karim sebelum saya mengobati Bapak apakah pernah Bapak menyakiti seseorang sehingga orang itu sakit hati sama Bapak coba diingat Pak ini demi kesembuhan Bapak sendiri Pak apakah Bapak pernah mencaci orang memukul orang atau pernah melakukan kesalahan apa saja Pak sebab seluruh penyakit itu pada dasarnya bersumber pada diri manusia itu sendiri jadi kalau mau sembuh manusia harus bertobat dan mengakui kesalahannya saya bersalah sama istri saya saya selalu menyakiti dia saya bersalah masya Allah Bapak harus minta maaf sama istri Bapak kenapa Mbak Jamila gak mau datang juga ya ya taruhlah Bang Karim ini memang salah ya dia ini memang salah dan sudah berbuat jahat tapi sekarang ini kan dia sudah minta maaf tapi kok Mbak Jamila tetap gak bisa maafin dia ampun ampun Jamila istighfar Bang istighfar Bang ucap Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Ustad gimana Pak Ustad Mbak Jamila jadi maafin Maafin Abang Abang sudah menyakiti hati Jamila Maafin abangnya Iya pak Saya sudah memaafkan bapak lahir dan batin Ma Maafin Saya iya ma Saya Saya Sudah jatah Mama Yari Maafin Sumi Iya pak Sumi sudah maafkan bapak Allahumma binafiman hadait ya Allah Tunjukkanlah kami hidayatmu Allahumma inna as'alukah rahmatan minunjika takti bihaqo bih Saat hatiku Saat hatiku Dingin henduku Ku cari tangga ampunan Maha pengasih Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayat Assalamualaikum warahmatan minunjika takti bihaqo bih Ku bersimpul Ku bersimpul Berikan aku Hidayatmu Allahumma Yari